Tidak ada seseorang yang diri perkenanan oleh Tuhan Allah Bapak yang bapak damai dan merekakan disesu sebagai anak-anak Kita lututkan peradaban manusia, lututkan diadab Jangan bersama bersama bahasa, bersatu dan tegur, bercerai kita berdua Baik menjadi orang penting, kita menjadi orang penting Tidak boleh ada perusahaan di antara kita kecuali terhadap yang melanggar hukum Menghadapi tahun politik dan pilkada serentak Marilah kita implementasikan Dharma Negara dan Dharma Agama Kita implementasikan silat-silat Pancasila Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kedamaian umat kita bersama Saatnya akal sehat menjadi pemenang Maka pilkada yang damai, yang penuh dengan gagasan dan penuh dengan solusi adalah solusi bagi kebaikan bangsa Sebab itu mari sukseskan pilkada ini tanpa saling fitnah Tanpa saling memujukkan karena perbedaan ikatan primordial Perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan daerah dan sebagainya Pemilu adalah cara beradab untuk mengatasi ketakadaban bahkan kebiadaban Maka marilah kita laksanakan pemilu secara beradab Bukan dengan cara biadab Mari kita sama-sama sukseskan pilkada Pesta Demokrasi dengan aman, damai dan rukun Yang lebih penting mari kita jauhi segala macam intrik-intrik Fitnah adu gomba, ujaran kebencian, makian Sehingga kita bisa tetap utuh Kita boleh berbeda pendapat, tetap bersahabat Kita boleh berbeda pilihan, tetap menjaga kesatuan Kita bineka, kita Indonesia Mari sukseskan, mari kita rayakan Mari kita rayakan Mari kita rayakan Pesta Demokrasi dengan syukat-syukat Wujudkan 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 Pilkada Damai Pilkada Damai Pilkada Damai Pilkada Damai Untuk Indonesia Berjaga Selamat menikmati Terima kasih